Hai semuanya selamat datang di channel aku ketemu lagi sama aku disini disini aku mau bahas tentang berenang pakai softland boleh nggak sih buat kamu yang baru nemuin video aku ini kamu bisa lihat video 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 aku sebelumnya di channel ini kamu bisa menemukan informasi yang bermanfaat di video-video aku sebelumnya dan buat kamu yang udah jadi subscriber aku sebelum aku upload video ini aku terima kasih banget kalian masih setia menontonin aku di video ini langsung ke topiknya jadi berenang pakai softland itu tidak direkomendasikan atau tidak dianjurkan karena air kolam itu adalah air yang tidak tidak bersih ya jadi dia juga mengandung kaporit dan senyawa kapor itu tidak bagus bila masuk ke dalam mata yang bergesekan dengan softland bisa menimbulkan iritasi walaupun kamu berenang di air kolam yang bersih tetap aja berenang pakai softland itu berbahaya atau tidak dianjurkan karena air kolam itu pun juga tetap mengandung senyawa-senyawa tertentu yang tidak bisa dibunuh oleh zat kimia pembersih kolam jadi misalkan senyawa atau kuman penyakit itu kuman itu masuk ke dalam mata yang sedang pakai softland kemungkinan untuk iritasi atau bengkak itu kebakanan lebih besar jadi jangan sekali-kali kamu ngotot langsung nyemplung ke kolam dengan mata berseflen kecuali kalau kamu pakai kacamata renang itu beda cerita atau lebih amannya kalau kamu punya mata minus kamu bisa pakai kacamata renang khusus minus itu ada dan harganya juga lumayan terjangkau sama mungkin lebih murah atau tergantung merknya ya tapi kalau aku lihat di shopee itu harganya sekitar 500 ribuan ada yang lebih di bawahnya ada yang di atasnya tapi kalau rata-rata segitu kalau kamu pengen merek yang bagus tentu akan lebih dari itu tapi kalau rata-rata harganya ya segini aku santumin di sini sekitar 400-500 ribuan tergantung kamu pakai merk apa nggak cuman buat berenang ya ini pengalaman aku ini bukan waktu aku berenang jadi kalau waktu aku pakai softland lalu aku cuci muka nggak sengaja airnya tuh masuk ke dalam mata yang sedang pakai softland dan itu rasanya itu benar-benar ketat banget di mata dan alhasil softland aku tuh susah banget buat di mata lalu buat kamu yang kesulitan untuk melepas softland yang benar-benar lengket dan nempel di mata aku punya solusi kalian bisa cek video-video nya di description box aku aku udah pernah bikin video tentang gimana caranya copot softland yang beneran lengkap di mata jadi kalau misalkan kita cuci muka terus airnya masuk ke mata yang lagi pakai softland aja softland rasanya ketat gitu apalagi kalau kita pakai buat berenang tanpa kita pakai kacamata renang itu bakalan benar-benar ketat di mata bisa bikin iritasi dan juga bakalan susah banget buat dilepasnya Oke terima kasih kamu sudah simak video ini video ini sampai di detik ini aku terima kasih banget buat kalian yang nonton tanpa di skip dan aku nunggu kalian buat nontonin aku di video video selanjutnya daaaah